Saya akan membakar kitab-kitab ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini Taftir Ibnu Qasir. Ini Risalah Ku Sayyriyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini. Maka misalnya si A, si B, si C. Si A yang membuat makna tafsir seperti ini. Misalnya Ku Sayyriyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini. Seolah-olah mengikuti jati diri Ku Sayyriyah. Tidak mencari jati dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum kitab khusus pribadi-pribadi mereka. Tetapi malah Al-Quran ini. Tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi ditaruh di tempat umum. Dan ditaruh di tempat khusus seperti lemari. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik Al-Quran itu di tempat umum. Ini khusus pribadi-pribadi bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Allah yang sesungguhnya. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari. Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Sedangkan kita umat Islam percaya. Salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih sering, lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini bukan saya membenci ilmunya. Tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang menghadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya, saya akan membakar kitab ini. Ini bukan saya memprotes isi kitab. Isi kitab ini bagus. Tetapi ini pemikiran satu-satu insan atau individu. Tentunya, jika ini dibiarkan, orang-orang lain pasti akan susah. Maksud saya, mereka akan mengikuti kitab ini. Ada yang mengikuti kitab ini. Dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Mereka akan lebih condong ikut-ikutan kepada kitab ini. Itu yang membuat orang menjadi kafir jahiliah. Beragama gara-gara ikut-ikutan. Bukan. Bukan. Karena jati diri mereka yang diambil dari Al-Quran langsung. Ini bukan untuk protes. Tapi sebagai protes saya pribadi. Kecewaan atas penyesat-penyesat. Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Saya akan membakar kitab-kitab ini. Jangan lupa untuk menyediakan pakaian. feeh, tampak, dan mendapatkan ziru. Kecewa penting. Sita perlu ditanggalkan. Mereka mengekalkan-kecuma saja saja. Mereka menemukan satu-sanggalkan terkait. Mereka menemukan satu-sanggalkan terkait. Mereka menemukan satu-sanggalkan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan silahkan anda membuat kitab lain seperti kitab sikir kitab tuntunan sholat itu saya menerimanya tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran mohon maaf saya akan merusaknya karena saya anggap itu kebohongan karena Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu di Al-Quran juga tidak ada larangan sebenarnya buat kitab-kitab seperti ini tapi mereka tidak menyadarinya untuk para para tuan guru semoga semoga dimengerti tunjuan kami dan maksud kami jika maksud kami belum saja bisa dimengerti mungkin butuh masuk masảnrasi ulang Terima kasih Cukup mungkin bang Peti gak ada